Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang semua wajib mengikuti mata kuliah ini karena itu poin-poin, maka mata kuliah yang diampu oleh rampus mata kuliah dalam Islam jadi setiap mahasiswa yang hadir disini, baik dari Islam atau pesta atau orang lain dia juga akan mengampu atau mengikuti mata kuliah dalam Islam begitu juga sebaliknya, ketika kita kuliah di rampus kristian, maka orang mahasiswa yang masuk ke situ juga akan mengikuti mata kuliah yang tahu, maka sesuatu mahasiswa wajib masuk ke mata kuliah ini jadi ini kita masuk ke dalam materi pertama, bukan materi pertama ya maka orang mahasiswa yang masuk, ya jadi ini merupakan antara dan orang mahasiswa yang selanjutnya jadi materi kita pada hari ini adalah tentang apa makanya, konsep manusia di dalam Islam jadi memang, kalau kita melihat bahwa agak orang mahasiswa ternyata itu menjadi bahan pembahasan di dalam materi pertama kalau orang mahasiswa ternyata itu menjadi bahan pembahasan di dalam Islam kemudian pembahasan di dalam Islam lalu kemudian konsep itu pembahasan di dalam Islam nah sekarang itu termasuk kepada hakikat manusia di dalam Islam nah karena yang mengenai hakikat manusia di dalam Islam karena mungkin pada hari ini kita melihat kita sudah menang bahkan diri dari manusia tapi kita tidak ditanya, siapa sih konsep itu apa itu manusia, apa pembahasan ini secara teknologi, secara teknologi ke apa kita tidak tahu ada yang tahu arti manusia itu apa ada yang tahu, arti manusia arti manusia arti manusia itu adalah makhluk sosial arti manusia itu arti manusia dan arti manusia itu berniporte 스jol makhluk sosial usia itu mengatakan makhluk sosial memperbildasi mereka Terima kasih.